Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Dong Hua TV Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Dong Hua The Infinitor di part ketiganya Pada part sebelumnya, Sengsa dan yang lainnya telah masuk ke dalam gedung untuk menghindari kejaran para zombie Namun sisa waktu mereka masih 3 jam Sementara itu, para zombie yang mengejar mereka kini telah merusak pintu gedung dan masuk ke dalam Sehingga mereka pun memilih untuk naik ke atas gedung untuk menghindari kejaran para zombie Serta agar bisa terlihat oleh tim penyelamat Ketika sedang berada di dalam lip, tiba-tiba saja lip mereka berhenti Dimana ternyata para zombie telah berhasil mengejar mereka Mereka semua kemudian berusaha keluar dari lip itu dan naik ke atas melalui tangga darurat Akan tetapi, Li Hongyi dan Su Yong tertangkap oleh para zombie Sementara itu, Sengsa, Sang Ji, Xia So, dan San Lan berhasil selamat sampai ke atas Mereka kemudian sampai di sebuah lip dan mencari informasi tentang apa yang telah terjadi Hingga tiba-tiba, Sengsa merasakan sakit di kepalanya yang mana ternyata ia telah terinfeksi Bagaimana kekisah selanjutnya dari perjalanan Sengsa yang kini sedang dalam keadaan terinfeksi Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya Agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok Ceritanya Cerita dilanjutkan dengan San Lan yang menghentikan Sang Ji yang akan menembak Sengsa Ia berpikir jika mereka menang, Raja para Dewa mungkin saja bisa memberikan pengobatan Sang Ji pun tak jadi menembaknya karena di tempat para Dewa memang benar semua luka bisa disembuhkan Dan tubuh yang telah diperbaiki bisa membuatnya menjadi lebih kuat Namun Sang Ji mengatakan bahwa ia melakukan ini semua hanyalah demi tujuannya Sehingga ia pun juga akan menggunakan mereka Mereka kemudian melanjutkan untuk mencari petunjuk Sengsa lalu menanyakan tentang Raja para Dewa kepada Sang Ji Awalnya Sang Ji mengira bahwa mereka adalah kecerdasan buatan yang lepas kendali Namun sekarang Sang Ji sudah tidak mempedulikan tentang Raja para Dewa Sebab Raja para Dewa menganggap kalau mereka sama seperti serangga Harus menghadapi rasa takut, penderitaan, dan frustasi Menurut San Lan mereka sudah tidak bisa kembali Karena bila melewati dunia itu masih ada lagi dunia selanjutnya Sang Ji kemudian mengatakan bahwa selama masih bernapas mereka masih bisa memiliki harapan Setiap kali mereka melewati satu dunia akan ada hadiah seribu poin Dan jika menyelesaikan berbagai misi untuk menghancurkan musuh Atau mendapatkan petunjuk serta memulai misi sampingan baru Pastinya juga akan mendapatkan poin Dengan poin tersebut mereka bisa bertukar dengan Sang Raja para Dewa Namun untuk bisa kembali ke dunia nyata mereka membutuhkan 50 ribu poin Sehingga mereka harus bisa bertahan melewati 50 dunia Lalu San Lan menemukan sebuah laporan dan ia pun langsung bisa membacanya Yang mana itu adalah kemampuannya yang dikirim gelangnya ke otaknya Laporan itu memberitahukan tentang penemuan hebat yang bisa memperbaiki rangkaian gen Dan bahkan memperpanjang hidup seorang manusia Mereka kemudian melanjutkan mencari petunjuk dan Seng Sa menemukan sebuah laptop Namun laptop tersebut dalam keadaan terkunci Sehingga Seng Sa harus mencoba beberapa kata sandi untuk membukanya Seng Sa pun berhasil membuka laptop tersebut dan menemukan sebuah video Akan tetapi saat ia akan melihat video itu Tiba-tiba saja layar laptopnya menjadi hitam Dan mengeluarkan sebuah proyeksi manusia yang menyampaikan sesuatu Setelah itu mereka pun melanjutkan untuk berjalan ke atas gedung Mereka kemudian sampai di sebuah ruangan yang membuat Seng Sa tiba-tiba saja seperti melihat gambaran masa depan Mereka pun terus melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah pintu Ketika membukanya tiba-tiba saja sebuah cairan dilemparkan kepada mereka San Lan menyadari kalau ada seseorang yang masih hidup Orang itu akhirnya berbicara dan menanyakan apakah mereka adalah tim penyelamat Namun mereka tak menjawabnya dan langsung masuk ke dalam Mereka pun menemukan seorang peneliti yang memberitahu mereka untuk segera pergi Lalu tiba-tiba beberapa zombie datang menyerang mereka Seng Sa kemudian mengambil senjata yang ada di lantai dan berusaha melawan zombie-zombie itu Di sisi lain, Siatsu yang berada di ruangan lain masih berusaha mencari vaksin dari virus itu Akan tetapi, dia masih juga belum menemukannya Sementara itu, Seng Sa dan yang lainnya kini telah terjebak di lantai tersebut Sebab mereka tak bisa menggunakan tangga dan lipnya juga kini sudah rusak Lalu tiba-tiba pintu terbuka dan muncullah zombie Mereka akhirnya melarikan diri mencari jalan keluar Sebab zombie yang muncul bukan hanya satu saja Seng Sa dan yang lainnya berhasil keluar dari gedung itu Sedangkan Sang Ji masih berusaha melawan para zombie tersebut Seng Sa lalu menyuruh Sang Ji untuk segera keluar Namun Sang Ji malah menyuruh peneliti itu untuk melemparkan cairan hijaunya Sementara itu, Siatsu yang sedang berjalan sendirian bertemu dengan Seng Sa dan yang lainnya Saat masuk di sebuah ruangan, peneliti itu berteriak untuk mengaktifkan program burung merah Dimana ruangan itu tiba-tiba saja berubah menjadi merah Peneliti itu yang berhasil keluar menyadari kalau barang bawahnya telah terjatuh Dia akhirnya masuk kembali ke dalam ruangan itu untuk mengambilnya Seng Sa yang masih berada di ruangan tersebut kemudian berusaha membantu peneliti itu Dengan menahan nafas dan gerakannya, mereka berdua pun berhasil selamat dari program burung merah Lalu Seng Sa yang berhasil menyelamatkan peneliti itu kini mendapatkan banyak poin kekuatannya Serta mendapatkan 5000 poin tambahan Setelah itu mereka kemudian melanjutkan perjalanannya Mereka lalu beristirahat di ruangan kontrol inti Yang mana ruangan tersebut merupakan ruangan paling aman di gedung itu Sang Ji pun mempertanyakan mengapa peneliti tersebut bisa mengetahui kalau tim penyelamat akan datang Mereka pun menyadari kalau peneliti itu adalah dokter Osar Pemilik dari laporan yang mereka temukan sebelumnya Dokter Osar mengatakan kalau ada pelacak di dalam dirinya sehingga mereka pasti bisa ditemukan Mereka bertiga kemudian menanyakan mengapa dokter Osar bersedia menyerahkan nyawanya Demi benda yang ia pegang tersebut Oke sobat semua itulah tadi cerita dari Dong Hua The Infinitor di part ketiganya Nantikan terus cerita dari Dong Hua ini ya Karena ceritanya akan semakin seru Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini 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 Terima kasih telah menonton video ini